Salah satu resmi adalah misi journal, misi parameter-parameter yang nantinya ini akan menjadi bahan analisa dari chief engineer, dari manajemen. Halo, hari ini saya mau ngajak kaget baik dari siswa SMK layaran atau perikanan, dan juga para karuna-karuni dari perguruan tinggi layaran atau perikanan bagian mesin. Bahwa salah satu kudas jaga, apakah itu jaga laut, apakah itu jaga pelaburan, adalah mampu mengisi jurnal harian, logbook harian, jurnal jaga. Nah, bagaimana Anda tahu, di sistem jaga, ada jaga laut, ada jaga pelaburan, jaga laut pada saat kudas terangkat, berarti Anda nanti ikut di salah satu safe di bawah perguruan jaga pada jam-jam di sebut. Sementara kalau Anda kena jaga pelaburan, berarti Anda jaga 24 hours dengan safe, 0-0, 0-4, 0-8, dan sebagainya. Salah satu resmi adalah misi journal, misi parameter-parameter yang nantinya ini akan menjadi bahan analisa dari chief engineer, dari management level. Ini adalah historis daripada mesin yang kami jaga. Bermana saya tidak ngomong, di kapal cuma ada dua pekerjaan, yaitu workkeeping dan maintenance. Maintenance. Dua-dua ini Anda terapkan pada saat Anda jaga. Dengan jaga, Anda akan melihat parameter-parameter yang Anda perhatikan. Ya, jaga maksudnya di sini bukan jaga mesin bantu, mesin itu. Memang iya, tapi apanya dari mesin bantu itu, apanya dari mesin indu itu? Ini adalah parameter-parameter seperti suhu-suhu, seperti tekanan-tekanan, seperti aliran, dan sebagainya. Dan itu semuanya kuncinya Anda harus tahu persis fungsi dan kerjanya indicator-indicator. Apakah temperatur indicator? Apakah level indicator? Apakah pressure indicator? Ya, nah ini dengan demikian Anda akan melihat. Di sini nanti ada pressure indicator, ada level indicator, ada temperature indicator, ada tarjometer, dan sebagainya. Anda harus kenal ini semuanya yang nantinya akan kamu isi di dalam jurnal jaga ini. Jadi, kalau Anda tugas jaga pelakuan, yang harus Anda kuasai adalah ini. Yaitu tekanan-tekanan dari LO inlet, dari gas udara bilas, dari camshaft, dari ini, ini tekanan-tekanan. Kemudian untuk permesinan bantu, bukan permesinan bantu, mesin bantu penggerak generator. Apanya, something-nya gimana, ini semuanya harus Anda tulis di sini. Tulisan-tulisan ini nanti akan menjadi dokumen, akan menjadi satu tabatan sejarah mesinmu untuk dianalisa. Nah, oh ternyata ini terlalu tinggi. Tulisan-tulisan ini terlalu rendah. Dan jangan Anda membuat kebohongan di dalam nilai sini. Ya, harus diilih. Karena kebohongan ini akibatnya akan dirasakan oleh satu kapal. Ya, tetap Anda harus benar-benar menguasai nilai-nilai. Dari sini nanti akan ketemu dalam sistem pengendalian, nilai yang diharapkan, decide value, dan nilai yang kenyataan. Ini semuanya adalah output, ini semua adalah nilai kenyataan yang kamu kendalikan. Nah, ini kamu bandingkan dengan input yang kamu kendalikan. Kalau ini ternyata aktif dan benar, maka kamu harus mengambil action. Nah, sementara itu, karena ada posisi what, how, and why. Kalau ada kelainan, kamu lakukan kerja masnis jadam. Nah, ini kolom ini adalah kolom kegiatan. Apakah kegiatan yang bersifat tugas harian, tugas harian, apakah kolom tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi selama kami jadam. Ini kolomnya ini ada transfer MDO. Kemudian ini ada lagi macam-macam kegiatan di sini. Jadi di sini nanti akan dibaca, dipindahkan ke jurnal gedek untuk diketahui oleh chief engineer. Chief engineer inilah yang nanti sebagai management level sebagai kepala kamar mesin yang akan membuat satu keputusan. Bahwa mesin perlu diapakan, perlu diapakan yang nanti hasil analisa tersebut akan diberikan, diperintahkan ke operational level. Komposional level bekerja sama dengan sporting level membuat apa namanya, langkah pekerjaan. Nah ini, kalau ini, kalau lagi jaga laut, ini jaga laut penuh. Dari mulai temperatur-temperatur gas buang, temperatur pendingin piston, temperatur ini semuanya, kamu harus tahu, tempatnya harus tahu. Bukan hanya tempat di sini, tapi tempat sesungguhnya di mesinnya. Jadi ada, apa namanya, indikator-indikator yang mental di mesin, ada yang di kontrol room. Ini saya kebetulan berada di kontrol room, saya meriah, ini yang harus kamu isi. Mulai dari jam jagamu, ini adalah shift 1, shift 2, shift 3, shift 1, shift 2, shift 3. Ya, jaga laut atau jaga pelabuhan, ada 3 shift, shift A, shift B, shift C. Ya, shift A, shift B, shift D. Jaga harus profesional, maintenance harus profesional. Dasarnya jaga dan hasil jaga dan maintenance-mu, nanti ada di sini, action-nya di sini. Nah, dari action ini, yang kamu tulis dan kamu tulis ini, nanti kesimpulannya akan dicatat oleh KKN. Ya, oke, itu adalah kira-kira yang bisa saya sampaikan mengenai mengulis ini. Untuk itu, nanti akan kita ketemu lagi dengan kegiatan masang exhaust gas valve. Sampai jumpa.